Halo guys, kembali lagi dengan saya Yudi di segmen Next Education by Next Digital Jasa untuk montir mobil atau mungkin jasa seperti salon gitu ya Mungkin itu masih belum bisa di-approve oleh si Facebook Jadi ada beberapa peraturan-peraturan ya yang saya akan disana di bawah Yang satu, comply with our manager policy Jadi ada beberapa policy-policy dari Facebook Termasuk policy dari community, community standard policy Ada policy dari commerce policy Dan juga ada commercial terms policy Terima kasih sudah menonton segment kami ya Semoga segment kami selalu memberikan tips dan manfaat seputar digital marketing Oh iya, sebelum saya mulai Di beberapa episode yang lalu, saya pernah ngebahas tentang namanya Gimana cara menekatkan penjualan melalui IG Shopping Dengan produk tagging ya Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas karena banyak sekali yang komentar Ternyata itu IG Shoppingnya tidak bisa di-approve Padahal sudah benar di Indonesia Dan juga sudah menentuk, sudah sesuai dengan policy sama tempatnya si Facebook Tetapi, tetap aja IG Shoppingnya itu tidak bisa di-approve Dan itu kenapa? Dan saya akan mulai pembahasannya pada hari ini Dan juga saya akan tambahkan beberapa informasi seputar dari ini Serta juga apa yang akan terjadi di kemudian hari Sebelum itu, silahkan subscribe dulu channel kami ya Dengan pencet tombol subscribe di bawah dan dibagikan ke teman-teman ya Oke guys, langsung saja kita mulai pembahasannya ya Nah, sebelum saya tentunya ngomong terlalu jauh ya Jadi yang namanya IG Shopping ini tidak ada garansi 100% Kalau Shopping kalian akan di-approve oleh si Facebooknya Jadi, kenapa begitu? Padahal sudah dikasih tahu ya Indonesia itu sebetulnya salah satu negara yang sudah support fitur ini Dan fitur ini kalau saya recall balik Ini dari tahun 2017 Fiturnya sudah ada di Amerika dan negara-negara lain Dan di Indonesia ini sudah ada juga di dalam tablenya disediakan Tetapi, tidak semuanya akan dapat menikmati fitur ini Dan, tidak perlu khawatir Kami akan bahas di video ini Dan saya akan kasih juga bagaimana caranya Agar kalian dapat di-approve Dan semaksimal mungkin si Facebooknya dapat menyetujui Kalian punya IG Shopping Banyak dari kalian yang mendapatkan error message seperti ini Nah, ini ternyata disini dibilang Akun kalian belum terdaftar di pasar yang disediakan oleh Facebook Berarti memang belum bisa di negara kalian Cuma karena negara Indonesia sudah masuk Ini biasanya disebabkan karena memang belum di-approve Sama si Facebooknya Nah, jadi untuk kalian dapat menggunakan fitur ini Kalian harus mempunyai namanya Facebook Account Manager atau Facebook Ads Representative Nah, jadi bagaimana caranya kalian mendapatkan yang namanya Facebook Account Manager atau Facebook Ads Representative Indonesia masuk ke tablenya yang namanya Client yang dikelola Jadi artinya apa? Artinya Facebook Account kalian harus manage Harus ada yang dikelola Maksudnya apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah namanya Facebook Account Manager Atau Facebook Representative ya Itu mereka yang akan hubungin kalian Kalau kalian eligible Mereka akan melihat kalau kalian belum eligible Mereka akan bantu manage Nah, kalau kalian sudah dihubungin sama mereka Barulah kalian bisa masuk ke yang namanya Instagram Shopping Jadi pasti banyak dari kalian yang mencoba-mencoba Tapi kok nggak bisa gitu Karena memang kalian belum dapat yang namanya Facebook Manager Atau Facebook Account Representative Yaitu belum dihubungin Ya, maka dari itu Tidak banyak sekali Tidak banyak orang yang sudah menggunakan fitur ini ya Biarpun fitur ini sudah terbuka Untuk negara Indonesia Masih banyak yang belum mempunyai Account Manager Atau Facebook Representative Poin yang kedua adalah Apakah barang yang kalian jual itu Berupa barang fisikal ya Bukan barang-barang yang lain Maksudnya apa? Mungkin kalian males bacain Terms and Condition-nya di Facebook Atau mungkin dia punya peraturannya ya Jadi untuk barang-barang seperti jasa ya Seperti jasa anggapnya Jasa untuk montir mobil Atau mungkin jasa seperti salon gitu ya Mungkin itu masih belum bisa di-approve oleh si Facebook Jadi hanya barang-barang dan produk-produk yang berbentuk fisikal Yang dapat di-approve oleh Facebook Dan sebetulnya list-list dari barang-barang ini Barang-barang yang dapat disetujuin di IG Shopping ini Ada di halangnya Facebook Dan kalian bisa baca sendiri ya Nanti akan taruh link-nya di bawah Yang ketiga adalah Apakah bisnis kalian sudah mengikuti peraturan dari Facebook? Maksudnya apa? Jadi ada beberapa peraturan-peraturan ya Yang saya lihat di sana di bawah Yang satu Comply with our manager policy Jadi ada beberapa policy-policy dari Facebook Termasuk policy dari community Community standard policy Ada policy dari commerce policy Dan juga ada commercial terms policy Nah policy-policy ini perlu dibacain dulu ya Dan apakah kalian semua comply sama peraturan yang sudah diset oleh si Facebook? Kalau kalian ingin lolos dari policy ini ya Diperhatikan dulu dan dibaca benar-benar ya Nah yang kedua adalah Kamu mempunyai You represent the business And you own the domain of the business Jadi artinya apa? Kalian benar-benar si pemilik bisnis Dan kalian memang mempunyai domain atau nama yang terikat di bisnis tersebut gitu kan Jadi gak bisa-bisa orang lain Kalian jalani IG Shopping-nya Nah ini caranya gimana? Nah setiap produk yang dijual-belikan Seperti saya bilang Harus mempunyai merek yang kalian miliki Dan si Facebook ini bagaimana cara autentikasinya Mereka bisa mengautentikasi dengan nama-nama domain Jadi kalau kalian punya nama domain Anggapnya produknya produk ABC gitu kan Kalian benar-benar memiliki produk ABC ini Kalian harus punya domainnya ABC.com Nanti si Facebook akan memastikan Kalau ABC.com adalah punya kalian Nah itu baru lulus dia punya yang namanya Kepemilikan dari domain yang mau diperganggakan tersebut Yang ketiga adalah located in the supported market Artinya adalah berada-berada di pasar yang disupport oleh Facebook Dan Indonesia saat ini adalah pasar yang disupport oleh Facebook Yang keempat adalah demonstrate worthiness Jadi dalam arti Facebook memastikan Klien yang klien kelola itu bukan klien abal-abal Bukan dalam arti kalian sembarangan beli-beli follower Atau beli-beli robot Orangnya yang gak ada interaksi atau bagaimana Nah itu bisa juga di reject oleh Facebook Mereka akan relate lihat apakah account kalian itu adalah authentic Adalah benar-benar account yang memiliki follower Dan benar-benar follower yang benar-benar aktif terhadap brandnya kalian Yang terakhir adalah provide accurate information and follow best practice Jadi kalian harus mengikuti best practice-nya dari Facebook Dan segala macam informasi yang kalian berikan Seperti produknya, namanya, mungkin deskripsinya Itu juga harus jelas, jelas-jelasnya mungkin Agar hal ini dapat diterima oleh si Facebook Dan juga kesediaan barangnya juga dipertimbangkan oleh si Facebook Yang keempat adalah apakah kalian mempunyai account bisnis di Facebook Jadi ini bukan account personal Tapi accountnya adalah account dari account bisnis ya di Facebook Yang terakhir adalah apakah bisnis kalian sudah terkoneksi dengan namanya Facebook page Dipastikan kalau kalian punya Instagram itu sudah link ke kalian punya Facebook page Jadi tanpa ini di link, katalognya tidak akan muncul dan kalian tidak akan bisa namanya produk tagging Nah, sekarang yang akan saya bahas apa yang perlu dilakukan jika kalian punya Instagram shopping ditolak atau disapprove Nah, yang perlu kalian lakukan sebagai berikut Jadi pertama, cek kalian punya marketplace Lalu kalian cek kalau item-item yang diajukan tidak melanggar commerce policy Tadi yang saya sebutin di atas commerce policy-nya sih ya Lalu, kalian bisa mengisi form langsung Formnya di sini ya Ini ada, saya taruh URL di sini ya Tinggal di klik atau pencet link deskripsi di bawah Nanti bisa di cek ya Mereka isi form untuk komplain ke mereka Setelah ini saya harap Instagram shopping kalian dapat di approve oleh si Facebook ya Dan sebetulnya di Amerika sana Mereka sudah mulai namanya product development atau product facing Yaitu Facebook dan Instagram shop Jadi namanya dirubah jadi dari sebelumnya kan Instagram IG shopping Ini namanya Facebook dan Instagram shop Ini adalah sebuah fitur baru yang masih di develop oleh si Facebook untuk pasar Amerika sana Dan karena sifatnya masih facing dan kemungkinan besar juga mereka akan roll nanti ke seluruh dunia Tapi Amerika itu jadi mereka punya pusatnya, mereka coba trial and error di sana Cuma saya yakin kenapa? Karena Indonesia itu potensi commerce-nya besar banget Jadi mungkin untuk sampai ke sini tidak terlalu lama ya Pasti mereka juga akan berpikir cepat untuk mengekspansi ke pasar Indonesia Terutama di Indonesia itu marketplace-nya hidup banget dibandingkan negara-negara lain ya Semoga sukses Jangan lupa untuk subscribe channel kami Next Digital Dan salam digital bersama saya dengan Didi Jika ada pertanyaan, tanya di bawah Sampai ketemu di episode Next Digital